Ini adalah penanya termuda yang pernah datang ke panggung desa Anus. Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Perkenalkan, nama saya Zia Robina, panggilannya Zia. Usia saya masih 15 tahun. Dan maaf, Padin, saya belum bisa nyuklos. Mas, coba saja saya sudah 18 atau 17, mungkin saya sudah nyuklos ya, Pak. Tapi ternyata saya belum bisa. Tapi saya sebagai masa depan bangsa putra putri Indonesia ini, sudah mulai mempelajari calon field class nanti di tahun 2028 atau 2029 mungkin ya. Keren ini. Kecenderungan anak murid cenderung berbeda-beda. Jika kita kebanyakan di sekolah-sekolah menyeram mata... Apa? Menyeram... Menyeram... Tepuk tangan dulu, dong. Iya. Masih grogi, Pak. Enggak, ini keren. Yang mahasiswa kesini belum tentu bisa pegang mikrofon gak goyang. Betul gak? Iya. Tapres nomor urus 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar dan acara temu simpatisan deslak Anies di Yogyakarta. Dalam acara ini ada tiga hal yang masih menjadi isu penting yakni ekonomi, pendidikan kaitan tingginya, biaya pendidikan, dan soal dana keistimewaan. Sementara secara umum dirinya membahas mengenai perubahan. Bahwa perubahan yang dimaksud adalah menghentikan hal-hal yang dianggap tidak baik dan membawa hal baru yang dianggap membawa kebaikan. Namun dalam acara tersebut ada hal yang unik dan menarik perhatian kita semua. Anies kedatangan penanya termuda yang datang di panggung desak Anies. Anies pun sampai terkesima dibuatnya atas nyali yang dimilikinya. Sudah berani maju ingin berhadapan langsung dengan Anies Rasid Baswedan. Kedatinya gadis cantik ini masih kelas 3 SMP dan usianya pun masih 15 tahun. Dan gadis muda cantik ini bernama Zia Robina dengan panggilan Zia. Meskipun gadis cantik ini mengakui merasa gemetaran berhadapan dengan Anies Baswedan. Hingga gadis muda ini lupa apa yang disampaikannya. Meskipun begitu Anies Baswedan selalu memberikan semangat kepada gadis cantik bernama Zia ini. Mbaknya boleh? Silahkan, silahkan. Boleh langsung ke depan menepati panggung bersama Sanies. Ini adalah penanya termuda yang pernah datang ke panggung desak Anies. Kamu kelas berapa? 3 SMP. Kamu pamit? Kamu homeschooling kamu ya? Kenapa? Homeschooling? Iya, saya homeschooling. Dan ini disupport sama umi saya. Mana ikunya? Itu. Makasih Bu. Namanya siapa? Zia. Zia? Iya. Perkenalkan, nama saya Zia Robina. Panggilannya Zia. Usia saya masih 15 tahun. Dan maaf Pak nih, saya belum bisa nyoblos. Coba saja usia saya sudah 18 atau 17, mungkin saya sudah nyoblos ya Pak. Tapi ternyata saya belum bisa. Tapi saya sebagai masa depan bangsa putra-putri Indonesia ini, sudah mulai mempelajari calon field press nanti di tahun 2028 atau 2029, mungkin ya. Keren ini. Jadi mungkin saya langsung to the point aja ya Pak. Pendapat Bapak tentang kurikulum di Indonesia, kemampuan murid kan tidak semuanya bisa sama ya Pak. Dan kecenderungan anak murid cenderung berbeda-beda. Jika kita kebanyakan di sekolah-sekolah menyeram mata, apa? Menyeram, menjemar. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Masih grogi Pak. Enggak, ini keren. Yang mahasiswa kesini belum tentu bisa pegang mikrofon gak goyang. Betul gak? Iya. Saya dulu SMP begini, maju ke depan. Tanya Pak Jondo tuh. Maju ke depan, pegang kertas, bergetar kertasnya. Ini Zia ke depan, tenang pegang mikrofon. Ngomong dengan baik. Top kamu. Yuk terusin, terusin. Jadi, saya dulu pas TK kecil, ada kesusahan Pak dalam membaca belum bisa. Sedangkan TK kecil ini, mereka masih di masa bermain Pak. Iya. Dan kebetulan saya masih belum bisa baca. Tiba-tiba posisi juga baru pindah dari kota lain ke pindah kota. Lalu pertanyaannya? Di situ saya sudah mulai. Di situ saya sudah mulai. Ini dia gini deh Pak, saya karena masih grogi nih Pak. Kadang-kadang tuh. Sedangkan saya waktu TK kecil sudah dibilang sama gurunya, dipanggil orang tua saya, saya mengindap isleksia. Padahal saya sekarang membaca buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan lancar. Di situ menjadi pertanyaan, gimana sikap Pak Anies, pendapat Pak Anies untuk menangani situasi ini? Jadi gini, Zia coba dikoreksi ya kalau saya salah. Jadi Pak Anies Zia, jangan sampai setiap anak disamakan. Ada yang sudah siap belajar, ada yang belum. Betul ya? Dan guru tidak boleh melakukan judgment. Kemudian memberikan label kepada anak-anak. Oke ya. Saya rasa setuju sekali. Dan disampaikan Zia ini adalah hal yang penting sekali. Harus sadari oleh semua yang berada di dunia pendidikan. Anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Dan tidak boleh diseragamkan. Justru harus ditumbuhkan. Karena itu saya sering bilang, jangan pernah menggunakan istilah mencetak. Karena anak tidak untuk dicetak. Jangan mencetak generasi emas. Memang pendidikan cetakan. Bukan. Selalu menumbuhkan. Kalau menumbuhkan, keunikan yang ada di dalam tiap pribadi akan tumbuh dengan baik. Itu kliatnya begitu. Lalu, yang dibutuhkan di sekolah adalah begini, bibit yang baik. Ini kalau misalnya analog sebagai perumpamaan tanaman. Bibit yang baik. Supaya bisa tumbuh harus ada tanah yang subur. Betul ya? Nah, tanah yang suburnya dimana? Sekolah. Sekolah itu apakah TK, apakah SD, SMP. Harus menjadi lahan untuk anak itu tumbuh. Supaya bisa tumbuh dengan baik sesuai potensinya. Lalu, bibit baik, tanah subur, iklimnya harus baik. Kalau iklimnya tidak baik tidak bisa tumbuh. Yang bikin iklim siapa? Pemerintah. Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Nah, gurunya yang bagian merawat, tidak boleh judgment begitu. Dan menurut saya, di fase pendidikan usia dini, tidak boleh anak-anak diharuskan bisa membaca dan menulis. Tidak boleh. Itu masa bermain. Betul-betul bermain. Biarkan anak-anak bermain. Nanti masuk SD, baru mulai belajar menulis. Dan pengalaman saya pribadi. Saya ini masuk TK umur 3 tahun. Baru masuk SD umur 7 tahun. Jadi 4 tahun TK-nya itu. Kumlaude itu TK. Kalau kuliah itu kan makin cepat, makin dapat kumlaude kan? Kalau TK makin lama itu makin kumlaude. Jadi saya masuk TK 3 tahun. Di TK Aba. TK Aba di Dagen. Kemudian habis itu masuk TK Masjid Suhada. Dan saya baru belajar baca tulis. Itu SD kelas 1. Saya beruntung sekali. Kenapa orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk calistung waktu TK. Guru saya tidak pernah memaksa calistung di saat usia TK. Dan baru ketika SD. Saya sering sampaikan kepada orang tua. Jangan pernah takut anaknya tidak bisa baca tulis ketika TK. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini contohnya nih. Alhamdulillah besarnya bisa baca dan bisa tulis. Ini contohnya nih. Tidak ada yang namanya terlambat belajar calistung. Justru itu kesempatan bermain yang harus dijaga. Jadi Zia saya setuju. Kapan-kapan kamu bikin tulisan soal itu. Biar jadi pengalaman buat semuanya. Oke makasih Zia. Saya boleh tanya gak sama kamu? Gantian saya yang tanya. Boleh pegang dong ini ya. Zia kalau nanti kamu udah gede kamu pengen bikin apa? Kamu pengen jadi apa? Pengen bikin apa? Pengen mengubah fashion industri muslim. Pengen mengubah fashion industri muslim. Diubah jadi gimana? Qiblatnya tuh ke Indonesia istilahnya. Tapi mungkin ya karena Indonesia udah populasi pertama muslim di Indonesia ini. Sudah ada. Di Raka ini sudah ada. Tapi saya pengen mengembangkan lagi ke situ. Dari fashion sebagai muslimah. Yang pengen ngikutin syariat Islam dalam berhijab. Jadi kita saling support. Dan saya sekarang sudah mulai dari homeschooling. Saya sudah disupport sama ibu saya. Dan nama brandnya Zira. Tapi belum mulai pak. Karena juga saya mau memasuki sekolah dulu. SMA. Terus SMP. Jadi mungkin kuliah. Saya mungkin mulai. Mulai. Wah top. Jadi Zira ini nanti mau dorong untuk muslim. Jadi teman-teman sekalian. Begini. Ketika potensi ada. Cita-cita ada. Soal kemauan aja. Insya Allah jadi kenyataan. Ya. Selamat. Iya. Selamat ya. Ibu selamat ibu ya. Udah didik anaknya dengan baik. Masya Allah. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah mahasiswa. Terima kasih.